Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari Ibrani 12 ayat yang kelima belas. Ibrani 12 ayat 15 Jagalah supaya jangan ada seorang pun, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Judul renungan kita hari ini adalah, Kasih untuk mengampuni, ditulis oleh, Rick Warren, Saudara yang terkasih, jika Anda masih menyimpan dendam, artinya seseorang sedang mengendalikanmu. Pernah kan Anda berkata, Anda membuat saya sangat marah, sesungguhnya saat Anda mengatakan-mengatakan hal tersebut, artinya Anda mengakui, bahwa orang lain telah mengendalikan Anda. Orang lain mengendalikan perasaan Anda, satu-satunya cara untuk mengeluarkan, orang ini dari pikiran dan hati Anda adalah, menyembuhkannya dengan kasih karunia, yaitu kasih karunia Tuhan. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri, dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Pernahkah Anda mengenal sebuah keluarga, di mana seorang ibu yang kepahitan, meracuni seluruh keluarga? Kepahitan itu menular, dan kepahitan dapat menurun dari generasi ke generasi. Seseorang harus memutuskan rantai ini, jika orang tua Anda kepahitan karena kakek nenek Anda, dan kakek nenek Anda kepahitan karena buyut Anda, maka Anda harus memutuskan rantai kepahitan itu. Hanya ada satu cara, untuk menghancurkan rantai kepahitan itu, yaitu dengan kasih karunia. Saudara, jika Anda tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, hidup akan membuat Anda kepahitan, karena hidup ini tidak adil. Mengapa demikian? Karena dosa ada di dunia, kita hidup di planet yang sudah rusak, ini bukan surga, orang jahat selalu lolos dengan hal-hal jahat, hidup tidak adil. Saudara yang terkasih, apakah pengampunan itu adil? Tidak sama sekali, tapi pengampunan tidak berbicara tentang keadilan, melainkan tentang kasih karunia. Anda tidak memaafkan seseorang karena hal itu adil, namun Anda memaafkan seseorang, karena hal itu benar untuk dilakukan, dan Anda tidak ingin hati Anda penuh dengan racun. Tentu Anda tidak ingin, hari Anda berpegang pada rasa sakit dan kebencian bukan, marilah kita renungkan, pengampunan itu gratis, tapi tidak murahan, pengorbanan itu telah mengorbankan nyawa Yesus. Saat Tuhan Yesus sekarat di kayu salib, dengan tangan terentang dan darah yang menetes, dia berkata, Bapak ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia berkata lagi, Aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Dia juga berkata, Mereka tidak pantas mendapatinya, mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi Bapak, maafkanlah mereka, jadi, serahkanlah keadilan pada Tuhan, dan sembuhkan kepahitanmu, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami, Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.